assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan channel war repair ya teman-teman jangan lupa sebelum video ini kita mulai tolong di subscribe terlebih dahulu ya untuk membantu channel kita agar lebih update dan dapat update terus setiap harinya dan kali ini saya akan menceritakan dan ingin berbagi ilmu membongkar nokia n95 yang ram 8gb ya teman-teman ini handphone jadul saya yang lama ada sebulan yang lalu terkena air memang sih jarang dipakai tapi awal mulanya handphone ini hidup hidup dan baterainya pun udah mulai gembung atau sewak ya Hai saya hari ini menceritakan bukan untuk memperbaiki tapi saya ingin memeriksa apa yang sedang terjadi apabila nokia ini terkena air mungkin saja bisa kabel atau bisa juga LCD jadi saya juga tidak tahu ya untuk kesempatan kali ini saya baru sempat untuk membuka handphone nokia n95 ini handphone keluaran 2006 ini atau 2007-2006 lah tepatnya bisa dikatakan handphone yang menjadi bunga desa saat itu ya yang memilikinya ya bisa dikatakan begitulah kamera dengan resolusi 5 megapiksel pada jamannya ia adalah yang terbaik saat itu 2006 sekitar 12 atau 13 tahun yang lalu lah saya juga bingung kenapa ini bisa terjadi kan ya saya coba untuk membongkarnya walaupun tombol kamera atau tombol midnya sudah tidak berfungsi dan ada juga yang hilang tapi nokia ini awalnya bisa dipakai walaupun jarang saya pakai ini untuk pajangan saja tapi sebulan-sebulan terakhir saya pergi dan saya ke ujianan ini dia mungkin saja ini bisa terjadi lcd ya karena yang saya tahu kemarin itu lcd nya dari atas terkena air ayo kita coba membukanya saja lah membaut atasnya dan ini tutup on off nya di atas dan ini udah kabel fleksibel saat membuka ini hati-hati karena inilah kabel fleksibel nya kan kita membuka terlebih dahulu seperti ini nah sudah ketahuan untuk mesinnya baik-baik saja tapi ada di tempat sim atau tempat kartunya ada sedikit berjamur atau korosi air ya ini dia slide nya kita buka terlebih dahulu maklum saja kalau sudah tidak saya perdulikan karena ya HP jadul ini memang sering tak rabaikan karena ya kemajuan teknologi sekarang kan lebih maju jadi handphone yang seperti ini hanya untuk sekedar-sekedar teleponan atau apa gitu kalau untuk internetan kita nggak akan mungkin pakai HP seperti ini nah ini dia kabel fleksibel nya soket lcd nya berjamur karena terkena air nah ini dia sudah jelas dan sudah pasti ini terkena air karena sudah hampir bulan baru saya buka jadi sudah berjamur ya mungkin kita harus mengganti kabel fleksibel ini tapi untuk kabel fleksibel nya kita agak sulit untuk mencarinya karena spare part nya seperti ini sudah langka mungkin online lah kita kita mungkin bisa untuk mencarinya nah ini sudah berjamur coba kita bersihkan terlebih dahulu mungkin saja setelah dibersihkan bisa saja dia hidup kembali kan tapi saya kurang yakin karena posisinya seperti ini bersihkan dan itu kamera depannya ini soket ke mesinnya seperti ini sudah berjamur korosi saya tidak yakin ini bakal hidup karena video ini menutupi yang saya ingin berbagi hanya untuk bagaimana cara membukanya dan tidak mungkin untuk memperbaikinya karena saya pikir ini adalah masalah kabel dan kabelnya tidak tersedia saya harus membeli online beberapa hari kedepan ada pun lcd nya mungkin bisa saja harus diganti juga yuk kita coba pasang kembali mudah-mudahan bisa dan tapi saya tidak yakin ini bisa seorang siapa yang memiliki HP jadul nokia n95 ya boleh belajar mempongkarnya lihat bagaimana keadaan mesin kita tutup kembali walaupun agak rumit sih untuk nokia yang satu ini karena sudah lama kita tidak pernah memegang nokia ini untuk mesinnya ya baik-baik saja sepertinya karena tidak ada terkena air ini saja sedikit di tempat sim tadi kemudian ini berhasil ya walaupun keikinan saya mengatakan tidak terpakkan soketnya terlebih dahulu seperti ini dan ini konektor casenya terlepas waduh bagaimana ini sudah terpasang terpasang kembali tutupnya waduh kebalik bagaimana ya oh iya seperti ini nah ini nah ayo waduh oh iya sudah bisa terpasang kembali tutup rapat seperti ini nah kita ikat lagi kita coba masang kembali baterainya kita tekan kita nyalakan kembali coba nah mudah-mudahan bisa nihil teman-teman hasilnya HP ini mati sekian dari saya semoga bermanfaat dan dan ayo coba kita nah tidak nyala oke oke lah untuk tutorial kali ini ya sekian lah intinya nukia ini padam dan mungkin saja terkena kabel fleksibel dan LCD dan LCD nya itu dan kabelnya itu tidak adalah bahan untuk saat ini maka saya putuskan tutorial ini gagal karena bahannya tidak tersedia saya akan coba membeli online nanti nah sekian tutorial dari nokia jadul 2006 yang menjadi primadona saat ini saat itu sekian dari saya jangan lupa komen dan like channel ini kalau ada kekurangan dan silapkan saya mohon maaf mohon komen dan disini kita tempat bertukar pikiran dan ilmu padahal kesalahan saya saya akan koreksi semoga bermanfaat untuk kita semua kita akan rapatkan kembali karena ini fleksibel nya sudah korosi dan harus diganti kita akan lanjutkan apabila sudah ada barangnya tersedia kita akan coba ganti dan nyalakan kembali HP terkeren di 2006 dan jadi primadona saat itu 8GB dengan kamera 5MP HP yang fenomenal dan harga dan harga pada saat itu berbesar 2 jutaan lebih dan ada juga hampir 3 jutaan pada saat itu mungkin sekarang untuk harganya 200 ribu saja kita berpikir untuk membelinya dan sekian dan terima kasih terus perhatiannya saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati